Terima kasih. Kan ketika gue udah mulai bekerja kan maksudnya gue barat bahasanya itu keluar dari rumah kan orang udah bekerja itu kan gitu. Nah itu aja udah melebihi dari kebiasaan gue di rumah. Jadi memang kalau buat gue pribadi, Jang Tuter sudah jadi kayak sebagian besar hidup gue sih. Ada yang mau rencanakan 20 tahun untuk gimana gitu Bang Zer? 20 tahun kan memang sesuatu yang menarik untuk direncanakan ya. Benar, benar. Jadi emang kita selalu ada rencana, satu hal memang yang belum dibikin Jang Tuter sampai 19 tahun dan bakal 20 tahun adalah konsep tunggal kan gitu. Jadi itu udah kita rencanain ya mudah-mudahan semua berjalan dengan sesuai harapan kita lah. Iya benar-benar. Jadi dari tahun ini kita udah merencanain ini setahun sebelum nih gitu. Jadi mudah-mudahan bisa terjadi. Nah itu yang masih, karena kita berasal dari Bandung, apakah di Bandung atau harus di tengah-tengah misalnya di Jakarta atau di mana. Di IKN kayaknya ya, masih geresan dong. Jadi ya kita lihat aja nanti perkembangannya kalau sekarang itu masih tahap planning ya. Dari Jang Tuter sendiri, untuk menjaga kekuatan ini di dalam anggota itu seperti apa selama dua dekade ini? Dua dekade yang pasti, sangat-sangat paling pasti komunikasi dan pengertiannya gitu. Jadi semakin juga kita dewasa, Alhamdulillah, ya kita saling mengerti diantara kita berlima. Jadi semua masalah, pasti ada solusinya. Sama makan satu piring berlima. Tapi sementara takut gak sih dengan Bandung yang mungkin baru? Oh, sebenarnya gak perlu rasa takut ya, karena sesuatu yang baru itu malah lebih bagus gitu. Sesuatu yang itu, jadi ada variasi yang membuat akhirnya orang mempunyai, melihat banyak pilihan gitu. Akhirnya mereka akan menentukan sendiri yang mana gitu. Jadi kalau semakin banyak yang baru itu sebenarnya semakin bagus gitu. Gimana kita jadi juga termotivasi untuk tetap, wah kita harus tetap bisa berkembang gitu. Dengan banyaknya variasi, semakin warna itu semakin terlihat. Sebetulnya gitu aja gitu. Kebayangkan gitu kalau misalnya tadinya warna cuma itu-itu aja gitu kan. Kemudian begitu ada warna-warna baru, ya warna-warna yang lain pun akan jadi semakin terang sih sebetulnya itu. Sekarang tinggal gimana kita menyikapinya ada, menyipinya aja. Menyikapi dan menyiapkannya. Kalau lihat musisi-musisi yang cover lagu-lagu The Changchuters nih, Atang-Atang The Changchuters sendiri itu seperti apa-apakah? Malah senang lihat karya-karya The Changchuters dibawakan oleh orang. Kalau misalnya secara generik gitu mereka karena suka lagu kita, kita sangat welcome sekali gitu, appreciate sekali buat mereka gitu. Cuma kalau misalnya digunakannya sebagai fungsinya komersil mungkin itu akan adalah hal-hal lagi. Karena semua karya-karya The Changchuters ini kan sudah ada landasan hukumnya juga gitu. Jadi kalau untuk perusahaan komersil, ya ada beda lagi. Tapi kalau misalnya untuk kesenangan hatinya dia, atau dibawakan di audiens-audiens yang lebih kecil, silahkan-silahkan aja. Soalnya ya sama juga ya, kayak penonton festival kan janjiin lagu kita kan? Betul gitu, jadi ya gak apa-apa kita semerasa terhormat gitu. Gue juga banyak gak nyangka, bahkan gini ya, yang gue bakal banyak terima itu adalah, eh gue belajar main gitar gara-gara lagu The Changchuters, gue bisa belajar main musik gara-gara The Changchuters. Bahkan ada dulu anak, ada temen lah, anaknya temen, dia tuh kecil ngefans banget ke Eric sebagai drummer gitu. Sekarang dia lebih jago dari Eric-nya gitu kan. Ya itu suatu... Ya jadi suatu hal yang membuat bahagia ya, karena bermanfaat dong. Bener. Kalau diomongin secara profitablenya ya, dalam dunia industri musik, ini kan sekarang musik sudah berpindah ya, sekarang digital ya, kalau bisa kita bilang. Untuk The Changchuters sendiri, itu untuk profitablenya, apakah lebih profit di zaman dulu, atau sekarang industri sudah berpindah ke dunia digital? Sama mungkin ya. Sama aja sih. Ya pada zaman kita dulu mulai itu kan kayak ada, maksudnya masih bentuknya kayak CD, kaset, atau apa kan, secara fisik. Ya itu sekarang udah berpindah, ya tapi secara profit-nya ya hampir... Sama, sebetulnya yang berbeda itu kan cuma cara penjualan, ibarat bahasanya casingannya aja. Cuma yang jadi PR buat kami-kami ini, yang masih insya Allah masih bermusik gitu kan, ya mau nggak mau memang harus selalu up to date dengan keadaan zaman gitu, teknologinya kayak gimana, platform sekarang kayak gimana, strategi marketingnya gimana, ya mau nggak mau memang harus ngikutin. Nggak bisa stuck kita misalnya, oh The Changchuters band tahun 2000-an, dan gue harus paket sehara tahun 2000-an, ya nggak bisa gitu. Jadi makanya harus menyesuaikan, kemudian kita harus banyak gaul gitu. Ya sebetulnya kalau masalah profit-nya sama sih Alhamdulillah, kita malah lebih naik kita sekarang. Apa sih yang memotivasi kalian sehingga sampai sekarang ini masih besar? Bisa jangan buat banyak yang kembali. Ya itu karena kita berlima itu punya, ya maksudnya visinya sama, frekuensinya sama, seleranya sama. Jadi ya kita sama-sama memang ngebangun The Changchuters dari awal gitu. Jadi hal-hal yang malah, ya malah membuat kita untuk, apa ya, jadi apa? Reboot? Ya reboot itu jauh banget gitu. Karena kita punya frekuensi yang sama dan visi yang sama aja gitu. Bener. Oke, saya terakhir ya. Untuk kreativitas dalam musik ini, apa ada satu orang yang kasih ide atau semuanya gabung? Di kita berlima kreativitas, di kita bersama ya gitu. Barang. Walaupun kadang ide bisa datang dari Tria, atau dari Kibil, atau dari saya, atau dari... Porsinya sama. Porsinya sama semua. Jadi, nah setelah udah ada ide itu ya kita godong bareng. Godok ya, Bas. Iya, pasti jadi godong bareng gitu. Meskipun kita kemarin, ya maksudnya saat ini ada Kibil sebagai direkternya lah gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak, biar ada pengambil nggak terlalu lama, biar lebih efisien. Kalau dulu, dulu-dulu banget kita memang bareng. Jadi kadang-kadang ketika harus ada sebuah permasalahan atau apapun itu, kita menentukannya memang benar-benar harus sampai mufakat. Tapi sekarang dengan adanya Kibil, kita mempercayakan dia sebagai direkternya. Tapi, secara ide, penuangan, segala macem, tetap kita garap berlima. Oke, deh. Sama-sama. Selamat menikmati. Terima kasih.